Halo, selamat datang di Summit Line. Dalam video kali ini, saya akan menunjukkan software membuat intro video untuk YouTube. Apa saja sih software yang bisa kita gunakan untuk membuat intro video kita. Nah, saya akan menunjukkannya sebentar lagi. Oke, jadi ada begitu banyak software ya, kalau kita cari di internet itu ada banyak. Tetapi, software membuat intro video terbaik menurut saya ya, ini menurut saya, itu ada beberapa. Salah satunya ini adalah, ini ya, kalau saya ketikan itu intro maker ya. Intro maker. Intro maker.net Nah, ini dia. Jadi, yang pertama ini adalah intro maker.net Ya, koneksi internet saya agak sedikit. Lumbereta Lamborghini ya, saya nggak tahu. Ini saya pakai SmartFriend. Oke, jadi yang pertama ini adalah intro maker.net Saya tidak bilang bahwa ini yang bagus, yang diurutan pertama, bukan itu. Tetapi, saya ingin memberitahu kalian bahwa intro maker bisa kita gunakan untuk membuat intro video kita. Ya, ini berbayar ya, jadi ini intro maker disini berbayar. Kalian bisa nanti coba-coba disini ya. Kemudian yang kedua itu adalah intro kev ya, intro kev. Di sini kita akan coba intro kev. Nah, ini dia. Nah, ini intro kev. Intro kev ini sedikit berbeda dengan tool yang sejenis ya. Dengan intro kev ini kita bisa menyelipkan konten video kita ke video dasar atau dari library mereka. Kemudian kita gabungkan dan kemudian kita render baru kita unduh. Di intro kev ini, ini kita ada versi gratisnya. Hanya saja saat videonya selesai kita buat intronya itu ya, itu ada watermarknya dari perusahaan mereka. Jadi, kelemahannya itu saja sih. Jadi, ini juga yang berbayar seperti ini ya, intromaker.net ini juga berbayar, ini juga berbayar, tapi ini ada versi gratisnya. Hanya saja kalau kita ekspor nanti ada watermarknya ya, watermark dari perusahaan mereka. Kemudian yang ketiga itu adalah intro kev ya. Nah, ini. Kita bisa pakai, ini ya, udah lama sekali. Kita bisa membuat intro video di sini. Intro jam. Waduh, lama ini ya. Ini juga berbayar, satu intro video. Kalau nggak salah ini sekitar 5 dolar ya, di sini. Nah, ini ya, intro jam. Ini adalah berbayar ya, kalau kita mau buat intro di sini, ini berbayar. Jadi, kalian bisa cek nanti di sini ya. Keunggulannya, seperti yang tadi saya bilang, yaitu kita membuat satu intro itu harganya 5 dolar. Mungkin bagi beberapa teman-teman, ini cukup mahal ya. Tapi, kalau kalian mau buat, di sini bisa ya. Ada banyak di sini nih. Jadi, kalian bisa pilih. Sesuai kebutuhan kalian dan selera kalian ya, desainnya. Kalian bisa pilih, nanti bisa dirubah dan ditempatkan dengan gambar atau logo kalian. Kemudian yang selanjutnya itu adalah render forest ya. Render forest. Render forest. Ini salah satu software ya. berbasis website yang juga populer ya. Dan banyak digunakan. Nah, ini koneksi internetnya agak lambat nih, smart friend. Kalian tahu belakangan ini. Jadi, mohon maaf ya kalau agak lambat videonya ya. Jadi, yang keempat itu kalian bisa menggunakan render forest. Jadi, mereka punya banyak template ya. Template intro video yang bisa kalian gunakan. Kemudian, di sini juga kita bisa meng-custom ya. Jadi, template yang satu itu bisa kita custom. Sesuai keinginan kita. Kelemahannya, yaitu. Terima kasih. Ini adalah yang berbayar dan harganya cukup mahal. Nanti kalian cek sendiri aja ya. Berapa harganya. Kemudian, yang kelima itu adalah penzoid. Jadi, mungkin beberapa teman-teman sudah banyak yang dengar tentang penzoid. Kalau belum, ya kalian bisa gunakan penzoid ya. Tampilannya memang sedikit mungkin ketinggalan zaman ya tampilan website-nya. Saya melihat tampilannya kurang begitu suka. Tetapi, penzoid ini banyak penggemarnya juga untuk membuat intro video. Dan, di sini penzoid ini gratis ya. Kita bisa menggunakan penzoid. Nah, di sini ya. Jadi, kalian bisa cek sendiri nanti ya. Memang dalam video ini saya tidak menunjukkan bagaimana cara membuatnya. Saya hanya menunjukkan di mana software untuk membuat intro video itu aja ya. Oke. Kemudian, yang ke-6 itu adalah Tup Arsenal. Kayak nama klub sepak bola ya. Tup Arsenal. Nah, ini dia. Kita tunggu ya. Nah, ini dia nih ya. Tup Arsenal. Kalian bisa menggunakan Tup Arsenal untuk membuat video intro kalian ya. Memang Tup Arsenal ini sengaja dirancang untuk mudah digunakan. Nanti kalian coba mudahnya seperti apa. Kemudian, di sini juga punya banyak template. Ada pilihan untuk kita custom ya. Dari template itu kita edit lagi. Sesuai kebutuhan kita. Dan, kemudian yang selanjutnya itu adalah Bateable ya. Nah, ini kalian juga bisa menggunakan ini. Menurut saya ini salah satu tool pembuat YouTube intro yang paling sederhana mungkin ya. Ya, bisa dibilang sangat sederhana untuk digunakan. Kelebihannya, Bateable ini kita bisa menggunakannya secara gratis. Mereka juga ada pilihan untuk kita meng-upgrade. Jadi, upgrade ini dalam artian kita berbayar. Memang ini bisa kita gunakan secara gratis. Kelemahannya, kalau kita menggunakan software ini, ini tidak banyak yang bisa kita lakukan untuk meng-custom ya. Jadi, dari template itu kita edit. Itu tidak terlalu banyak ya. Jadi, editnya itu sangat terbatas. Kemudian, kelemahan yang lainnya itu adalah tidak ada pilihan 3D ya. Itu. Nanti kalian cek sendiri. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah kita bisa membuat intro video dengan software yang satu ini. Mungkin ini sudah punya kalian ya. Wondershare Filmora ya. Nah, ini suara apa duduk-duduk tuh. Mungkin suara saya terganggu sama tetangga saya kali ya. Karena di sini malam jam 1 atau jam 2. Karena saya bikin videonya malam-malam. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah Filmora ya. Jadi, kalian bisa membuat intro video. Filmora yang baru itu kita bisa membuat intro video YouTube ya. Yang versi lama juga bisa. Tetapi yang versi baru ini mereka menambahkan fitur ya. Fitur intro video khusus untuk kita gunakan di video kita. bisa digunakan untuk di YouTube dan video-video lainnya. Nanti kalian cek sendiri karena saya percaya banyak teman-teman yang sudah punya software ini. Kemudian, yang selanjutnya itu adalah ClickPress ya. Nah, ClickPress ini juga mungkin teman-teman yang baru belajar YouTube ya. Itu sudah tahu program yang satu ini ya. Software yang satu ini. Ini berbasis website juga ya. Nah, ini kalian bisa gunakan ini. Dan saya tidak akan banyak menjelaskan karena Seperti yang tadi saya bilang, Banyak teman-teman yang sudah tahu. Dan di sini juga ada harganya. Ini berbayar ya. Kemudian, selanjutnya itu adalah ini ya. I-V-PIT kalau saya tidak salah sebutkan gitu ya. Ini I-V-PIT atau L-V-L-V-PIT. Saya tidak tahu pokoknya ini ya. Nah, ini dia. Saya kalau bikin video itu selalu malam-malam. Karena kalau siang saya jaga anak saya. Nah, ini dia. Jadi dengan L-V-PIT ini, kita bisa membuat intro video. Dan untuk membuatnya kalau kita menggunakan L-V-PIT ini. Saya sukses sekali menyebutkannya. Ini cukup mudah untuk digunakan. Karena hanya dengan 3 langkah saja kita sudah bisa membuat intro video. Dan cukup bagus. Nanti kalian bisa coba sendiri ya. Oke. Ini karena koneksi internetnya agak lama ya. Jadi loadingnya nih gambarnya lama juga nih. Tidak tahu nih smartfren. Karena tempat saya internet kabel nih belum masuk. Saya sudah coba-coba panggil-panggil. Bukan manggil. Woy, bukan. Maksudnya saya mau masang. Tapi tidak ada yang berani masuk. Termasuk Indie Home itu tidak berani masuk. Ada yang paling mahal itu Global Extreme ya. Tidak sih mahal. Tapi buat saya tidak masuk akal. Masangnya saja 3 juta. Saya tidak suka yang seperti itu. Nah, ini selanjutnya itu adalah video. Seperti video ya. Nah, ini. Dan video ini cukup populer. Dan mereka sih mengklaim ya. Kalau mereka ini adalah membuat intro video yang paling simpel di internet katanya. Jadi, apa benar atau tidak kalian cek sendiri nanti ya di website video ini. Saya tidak banyak menjelaskan kelebihan dan kekurangannya. Karena nanti videonya terlalu panjang ya. Nanti di video selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat intro video di masing-masing website ini. Oke, kemudian yang selanjutnya itu adalah video board ya. Video board. Nah, ini. Mungkin jarang yang dengar. Atau mungkin sudah banyak yang gunakan. Kalau belum dengar dan belum gunakan silahkan coba ya. Video board ini memang juga sengaja dirancang untuk menjadi tool yang sangat simpel ya. Dan cepat ya. Untuk mereka yang baru dalam membuat intro video. Nah, ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, nanti kalian cek sendiri ya. Kalian coba-coba aja. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu sudah habis. Jadi, sekitar ada 12 ini. Yang selanjutnya sebetulnya ada banyak ya. Nanti kalau saya sebutin semua akan panjang videonya. Jadi, di video ini saya hanya menunjukkan software mana saja yang bisa kita gunakan untuk membuat intro video yang menurut saya itu paling baik. Ya. Di video selanjutnya nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara membuatnya dari masing-masing website ini untuk dijadikan sebuah intro video. Oke. Jadi, itu aja yang ingin saya sampaikan di video kali ini tentang software membuat intro video terbaik menurut Sabikline. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih.